Gibran Raka Bumingra akan menegaskan siap bertarung di Pilkada 2020, baik melawan pasangan lain maupun kota kosong. Saat ini belum juga muncul lawan yang seimbang untuk menyaingi putra sulung Presiden Joko Widodo di Pilkada Surakarta. Gibran Raka Bumingraka resmi mendapat rekomendasi dari PDI Perjuangan dan Partai Gerindra. Langkah Gibran untuk bertarung di Pilkada Surakarta 2020 pun semakin mantap, apalagi hingga kini belum ada lawan seimbang yang diusung partai lain. Koalisi PDI Perjuangan dan Gerindra kini memiliki kekuatan 33 kursi DPRD Surakarta, padahal syarat untuk mengusung hanya 9 kursi atau 20% total anggota DPRD. Sementara PKS yang jelas-jelas menyatakan akan melawan Gibran, belum juga punya kekuatan mengusung calon karena kepemilikan kursi di DPRD hanya 5. Satu-satunya cara adalah membuat koalisi tandingan. Namun peluang PKS membuat koalisi dan mengusung calon penantang Gibran cukup kecil. Walau belum merekomendasikan secara resmi, partai-partai lain condong merapat kebarisan Gibran Teguh. Gibran bisa saja akan melawan kota kosong jika tak ada partai yang mengusung pasangan calon lain. Sementara di sisi lain, di jalur independen, pasangan Bagyo, Wahyono dan FX Suparjo baru lolos tahap verifikasi awal KPUD. Masih beberapa tahapan lagi untuk pasangan penjahit dan ketua RW ini bisa menjadi peserta resmi Pilkada Solo akhir tahun nanti. Sosok lain yang ingin meramaikan Pilkada Solo adalah Bendoro Raden Ajeng Putri Wulan Sari Dewi yang sempat bertemu dengan Partai Keadilan Sejahtera. Namun peluang cucu Paku Buwono 12 ini cukup kecil karena PKS belum mendapat koalisi. Selain Bendoro Raden Ajeng Putri Wulan, muncul juga nama Bendoro Raden Masuryo Shailendra Supomo yang merupakan cucu Raja Kraton Kesultanan Surakarta Paku Buwono 12. Sama seperti Putri Wulan Sari, Shailendra belum ada kendaraan politik dan masih menjalani komunikasi dengan sejumlah pihak. Shailendra merupakan putra dari Gusti Kanjeng Ratu Ayu Kus Indriah yang saat ini menjadi anggota Dewan Pertimbangan Daerah Republik Indonesia. Tim Liputan AINUS melaporkan. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Terima kasih telah menonton!